Intro 5 Kendaraan Tempur Infanterik Paling Menakutkan di Asia Tenggara Halo semua, kita ketemu lagi di channel Top 5 Merdeka Kemarin kita udah bahas rudal anti-tank paling mematikan di Asia Tenggara Sekarang saatnya kita membahas kendaraan tempur infanteri Lebih spesifik lagi kendaraan tempur infanteri beroda rantai di Asia Tenggara Karena yang beroda biasa sudah terlalu mainstream Gak gak gak, yang beroda biasa nanti juga kita bahas kok, jika banyak permintaan Bagi yang belum tau kendaraan tempur infanteri sebenarnya mirip dengan APC Karena sama-sama bertugas mengantarkan prajurit ke wilayah operasi Namun kendaraan tempur infanteri memiliki kemampuan lebih Terutama sekali dari segi persenjataan Contohnya Canon Kaliber Benengah Sementara APC hanya terbatas di sinapan mesin dan pelontor geranat Oke, gak usah banyak-banyak cincong lagi Inilah 5 Kendaraan Tempur Infanterik Beroda Rantai Paling Menakutkan di Asia Tenggara Versi Top 5 Merdeka 5 ACV-15 Di produksi mulai tahun 1992 Kendaraan tempur infanteri yang pertama ini dikembangkan oleh pabrikan asal Turki FNSS Defense Systems ACV merupakan singkatan dari Amphibious Armored Combat Vehicle Yang artinya Kendaraan Tempur Lapis Baja Amphibie Nah, kalau kita lihat dari desainnya ACV-15 menggabungkan kemampuan kendaraan tempur infanteri Dan pengangkut personal lapis baja Karena selain dipersenjatai dengan Canon Kaliber 25mm Dan senapan mesin 7,62mm Kendaraan tempur ini juga bisa mengangkut 8 prajurit infanteri Plus 3 kru utama Canon yang digunakan adalah Canon Sharpshooter yang juga buatan FNSS Canon ini memiliki jarak tembak efektif hingga 2km Dengan kemampuan tembak 200 peluru per menit Seperti yang admin bilang tadi ACV-15 merupakan kendaraan Amphibie Dengan roda rantai sebagai pendorong di air Ngomong-ngomong roda rantai, ACV-15 dilengkapi dengan mesin yang mampu mengencerotkan tenaga 300hp Sehingga dapat melaju di kecepatan maksimum 65km per jam Usut punya usut, ternyata kendaraan tempur infanteri ACV-15 ini juga diproduksi lokal di Malaysia Yaitu oleh pabrikan DevTech Dan nama ACV-15 berubah menjadi ACV-300 Adnan Malaysia juga menjadi salah satu dari 6 pengguna rantur ini Selain Turki, Jordania, Syria, Uni Emirat Arab, dan Filipina sebagai pengguna kedua di Asia Tenggara Hingga saat ini Akatan Tenggara Malaysia mengoperasikan 267 unit ACV-300 Adnan Sedangkan Filipina sudah punya setidaknya 7 unit ACV-15 4. Bionics Berikutnya ada Bionics yang menjadi salah satu lambang supremasi dan kemandirian alutsista di negara Singapura Rampoon Infanteri yang satu ini bahkan merupakan kendaraan lapis baja original pertama yang dikembangkan di Asia Tenggara Mulai diproduksi sejak tahun 1996 Bionics dikembangkan oleh pabrikan Singapore Technologies Kinetics Dan di Singapura sendiri Bionics ini sudah digunakan sejak tahun 1999 Untuk model produksi, Bionics memiliki 3 varian utama Yang pertama ada Bionics II-5 yang dipersenjatai dengan Canon Bashmaster 25mm dan senapan mesin 7,62mm Yang kedua ada Bionics 40-50 yang diperkuat dengan peluncur granat 40mm dan senapan mesin berat STK-50 Untuk varian ini bahkan mampu mengangkut 11 personel BTS Eh, tentara maksudnya Dan yang ketiga ada Bionics II sebagai penanda pergantian abad Untuk Bionics II ini sudah menggunakan Canon Bashmaster kaliber 30mm dengan jarak tembak efektif 3km Dan pelindung bajanya sudah ditingkatkan 50% Nah, hingga sekarang memang baru negara Singapura yang menggunakan rampur berkecepatan maksimum 70km per jam ini Dengan jumlah yang... Hmm, banyak Yaitu 300 unit varian 25 300 unit varian 40-50 Dan 200 unit varian Bionics II Jadi total ada 800 unit rampur Bionics yang digunakan negara seluas kota Jakarta ini hingga saat video ini dibuat 3. Marder Untuk yang satu ini, kita kembali lagi ke tahun 1960-an Yang mana di Jerman dikembangkanlah sebuah kendaraan tempur infanteri yang bernama Marder Diproduksi oleh pabrikan Rheinmetall Land System di Jerman Rampur Marder telah terbukti menjadi desain kendaraan tempur infanteri yang sukses dan solid Bahkan dikenal masuk jajaran nomor 1 di kelas NATO Marder diperkuat dengan persenjatan utama Canon Rheinmetall MK20 RH202 kaliber 20mm Yang memiliki jarak tembak efektif hingga 2,5km Selain itu juga ada senapan mesin 7,62mm Bahkan juga bisa diperkuat dengan rudal anti-tank Milan Tapi hanya di beberapa varian ya Bicara varian, Rampur Infanteri Marder memang ada beberapa model yang diproduksi Yaitu 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, dan 1A5 Dari 5 varian ini, Marder 1A3 adalah yang paling umum dan banyak digunakan hingga saat ini Beralih ke dapur pacu Dengan mesin bertenaga 591 HP Marder mampu melaju hingga kecepatan 75km per jam Walaupun dengan bobotnya yang di atas 30 ton Tapi jangan khawatir Menggunakan roda penggerak yang dipasangi track deal dengan bantalan karet Rampur Marder ini tidak akan merusak jalan subsidi yang ada di depan rumah kamu Nah, hingga saat ini Marder sudah digunakan oleh 4 negara di dunia Yaitu Jerman, Chile, Jordania, dan satu-satunya negara ASEAN, Indonesia Ya, Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Darat sudah menggunakan Marder sejak tahun 2014 Rampur Marder yang digunakan TNI adalah varian 1A3 sebanyak 50 unit Yang bahkan sudah dilengkapi battle fit manajemen sistem buatan dalam negeri CY16H Dengan adanya BMS ini, daya gempur Marder kepunyaan TNI Angkatan Darat jadi lebih akurat dan juga aman 2. Hunter Kembali lagi ke Singapura Kali ini ada Hunter EFV, kendaraan tempur infanteri yang sepenuhnya berteknologi digital Dengan desain yang ergonomis yang dirancang untuk memenuhi persyaratan operasional untuk medan perang di masa depan Singapura kalau bikin alutsista memang tidak ada obat Hunter dirancang secara bersama oleh pabrikan ST Engineering, Badan Sains dan Teknologi Pertahanan Singapura, dan Militer Singapura sejak tahun 2006 Kemudian tahun 2019, barulah tahap produksi dilakukan hingga sekarang Dengan bobot 29,5 ton, rampur kebanggaan Singapura ini dioperasikan oleh 3 orang kru utama dan mampu menampung hingga 8 pasukan bersenjata lengkap Mengintip kejeroannya, Hunter mampu mengencetkan tenaga 720 HP, sehingga mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam Sama seperti Bionix 2 yang kita bahas di nomor 4, Hunter juga dipersenjatai dengan Canon Bassmaster 30mm dan senapan mesin 7,62mm Namun tak hanya itu, untuk Hunter ini ditambah lagi 2 rudal anti tank spike serta peluncur granat asap Kerennya lagi mulai dari sistem sensor, kamera, dan persenjataan termasuk stasiun senjata Itu terintegrasi komputer dan battle management system, jadi semuanya memang serba otomatis Nah, hingga sekarang memang baru angkatan darat Singapura yang menggunakan rampur inventory Hunter Sebagai pengganti APC M113 yang dianggap sudah tua Berapa jumlah unit yang digunakan, gak ada yang tahu, karena informasinya dirahasiakan Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh admin Yang satu ini datang dari Rusia, BMP-3 merupakan kendaraan tempur infanteri buatan pabrikan Kurgan Mazzafod BMP-3 merupakan suksesor atau adik dari BMP-1 dan BMP-2 Dilihat dari bentukannya, BMP-3 ini memang terlihat sangat mirip dengan tank Hal ini karena rampur ini dilengkapi dengan senjata meriam yang berkaliber lumayan besar Yaitu meriam 2A70 berkaliber 100mm yang selain memuntahkan proyektil biasa Juga bisa menembakkan roket hingga rudal, seperti rudal anti-tank Bastion Namun tak hanya itu, bergeser sedikit ke samping Ternyata BMP-3 ini juga diperkuat dengan Canon otomatis 2A72 berkaliber 30mm Dan juga beberapa senapan mesin 7,62mm Adanya penggabungan konstruksi senjata ini memungkinkan awak dapat memilih model keperluan penggunaan senjata Yang tersedia dikaitkan dengan situasi, kondisi, serta medam tempur Juga tergantung sasaran yang dipilih untuk dihancurkan Baik sasaran di darat, laut, maupun udara Keren gak tuh? Beralih ke dapur pacu, dengan mesin diesel bertenaga 500TK BMP-3 mampu melaju hingga kecepatan maksimum 72 km per jam Di jalan biasa, dan 45 km per jam di jalan offroad BMP-3 sudah digunakan sejak tahun 1987 Karenanya, ranpur ini sudah battle proven Mulai dari Perancisnya pertama Hingga konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020 kemarin BMP-3 ikut meramaikan Hingga sekarang, ranpur yang dioperasikan oleh 3 orang kru Dan mampu membawa 8 personel ini pun Sudah digunakan setidaknya Di 15 negara di dunia Termasuk Rusia, Irak, hingga Korea Selatan Sementara di Asia Tenggara Indonesia, lebih tepatnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut Menjadi pengguna satu-satunya Korps Marinir mengoperasikan ranpur BMP-3 Varian BMP-3F Yang pertama kali tiba di Indonesia tahun 2010 Varian BMP-3F Kepunyaan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Memiliki kemampuan amphibie yang ditingkatkan Yaitu dengan sepasang hydrojet atau waterjet BMP-3F mampu melaju di air Dengan kecepatan 10 km per jam Serta dapat menembus golomang laut hingga kategori laut level 3 Hingga sekarang Korps Marinir kita sudah punya setidaknya 54 unit BMP-3F Ditambah 22 unit lagi yang dipesan tahun 2019 Oh iya, selain BMP-3F, Korps Marinir juga memesan 79 unit varian BMP-3F Varian BMP-3F ini bisa dikatakan merupakan model APC dari ranpur infanteri BMP-3 Karena mengalami downgrade senjata namun dengan kapasitas penumpang yang meningkat Hingga 14 personel ditambah 3 orang kru utama Jadi itulah dia 5 kendaraan tempur infanteri paling menakutkan di Asia Tenggara Versi top 5 mereka Nah, kalau kamu punya info tambahan Ataupun punya ide untuk video baru Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa kasih like, share seperti biasa Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton